Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, The Kurniawan Family Ini mau sharing video keseharian setiap pagi dan sore Biasa mandiin baby, ini untuk yang masih belajar mandiin baby newborn, bisa banget dicoba ya Nah ini baby varen waktu usianya masih 2 minggu Ini mau dimandiin kebetulan ini sore hari, yang mandiin tantenya jadi mamanya bisa bikin video deh Yuk kita lihat ya gimana cara mandiinnya Pertama siapkan airnya dulu ya Jangan lupa dicek apakah airnya benar-benar sesuai, tidak boleh terlalu panas dan gak boleh terlalu dingin Terus kalau udah bisa mandiin di kamar mandi kayak gini Ini bisa langsung dibasu aja dari mulai kepala, wajah, leher, tangan, badan, kakek, baru yang terakhir kemaluannya Setelah dibasu dengan air, selanjutnya bisa dikasih sabun Ini aku pake sweet salt 2N1, jadi bisa sekaligus untuk sampo dan sabunnya Nah untuk pakein sabun gini hati-hati ya, takut kena mata jadi harus pelan-pelan Ini videonya dicepetin dari aslinya, jadi keliatannya kayak mandiin buru-buru padahal aslinya enggak Nah untuk yang masih belajar mandiin bayi, kalau yang masih takut-takut licin atau gimana Bisa pake alasnya yang tadi buat tiduran dia, yaitu kain bedong Jadi biar kita meganginnya itu kencang pas lagi mandiin gak licin Nah ini mandiinnya posisi ibunya itu posisi selonjoran ya Kakinya lurus jadi babynya di atas kaki kita, ditumpang di atas kaki kita Kalau yang masih takut-takut bisa pake yang itu loh sanggahan buat tempat tidur bayi gitu Kayak tempat tidur tapi bukan tempat tidur Nah kalau udah disabun semua tinggal dibilas dengan air Usahakan sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada sabun yang tersisa ya teman-teman Nah kalau untuk membalik caranya dipegang bagian belakang lehernya itu Jadi baru dibalik Nah usahakan kita pegangnya kuat, jangan sampai kelepas ya teman-teman Bahaya Terus kalau yang belum bisa buat balik-balik badan gak apa-apa Bisa dimiring-miring aja Masih bisa bersih juga kok Ini kalau yang udah ahli bisa langsung bolak-balik-balik gitu Kalau udah selesai tinggal kita handukin Nah ini baby farinnya udah mandi Sekarang mau pake baju dulu Sebelumnya mau dipijit-pijit Pijit-pijitnya Pijit-pijit bukan yang ini ya Pijit-pijit biasa aja biar peradaran darahnya lancar Keringkan dulu Sampai benar-benar kering Tapi inget ya Gak boleh digosok Tapi ditap-tap-tap aja Ini aku pake minyak kelapa Minyak kelapanya homemade ya Bikinan embahnya Nasha Tuh jernih bagus Ini bikin sendiri Kaling enak pake ini Gak bikin alergi Alhamdulillah farin juga cocok pake minyak kelapanya Jadi untuk lipatan-lipatan Sering aku pakein itu Terus Untuk area kemaluannya juga Yang lipatan-lipatan paha selangkangan Aku pakein itu Alhamdulillah dia gak ada ruang-ruang diapors Walaupun diaporsnya bonta-ganti merek Tapi dia alhamdulillah cocok semua Di belakang telinga juga bisa dipakein minyak Di lipatan leher Terutama biar gak Apa ya Yang keringat gitu loh temen-temen Mudah keringatan kan Kalo bayi Nah Pakein itu Alhamdulillah cocok Kalo untuk pijat punggung sama perut Aku tambah minyak telon ya Biar anget badannya Untuk mama-mama yang masih belajar mandiin baby Kalo masih takut Gak perlu ke kamar mandi Gak apa-apa Bisa mandiin di atas perlaka ya gitu ya temen-temen Selesai dipijit Tinggal pake bajunya Ini aku pake diapors dulu Terus baru pake kaos dalam Terus pake bajunya deh Nah karena ini mandi sore Jadi varen dipakein kaos dalam Biar nanti malem badannya tetep hangat Soalnya kalo langsung baju aja kayaknya masih dingin Nah kebetulan Bibi varen masih di bedong Tapi jarang-jarang Gak terlalu sering Kalo lagi cuacanya dingin baru di bedong Itu juga gak boleh kenceng-kenceng Jadi kain bedongnya kebanyakan buat alas Boboknya aja Untuk baju bayi Usahakan cari yang kancing depan ya temen-temen Jangan yang model kaos Masukin dari kepala gitu Karena Itu Agak susah pakenya Mendingan kita pake baju-baju yang kayak gini Yang kancing depan itu diperbanyak Lanjut Tinggal pake celana Ini pake celana panjang Yang udah ada kakinya gitu Tutupan kaki Kalo yang belum ada tutupan kakinya Bisa pake kaos kaki ya Apalagi kalo cuacanya lagi sering hujan Ini kan Udah akhir tahun Jadi lebih sering musim Lebih sering hujan Jadi bisa pake yang Baju yang agak anget dan tertutup Biar gak gampang masuk angin Kalo udah Tinggal pake hair lotion Bisa juga pake krim muka Kalo yang Alergi-alergi Atau Biar kulitnya tetep mulus Babynya bisa pake krim wajah Kalo ini Fibifarin gak pake Cuma pake minyak lapa Selesai Tinggal dijemur Jemur sore-sore Rambutnya udah rapi deh deh Oke temen-temen Itu dia Keseharian aku Setiap pagi dan sore Sampai jumpa lagi Di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya temen-temen Terima kasih banyak Daaah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi